Loper Koran yang sukses jadi Kapolres. Antusiasme terhadap pelaksanaan kelas inspirasi juga ditunjukkan siswa-siswi SMAN 1 Pare. Tidak tanggung-tanggung, mereka mendapatkan pengalaman berharga, dari orang nomor satu di Polres ke diri, yakni Kapolres AKBP Sumaryono. Di hadapan para peserta Sumaryono menjelaskan bahwa dirinya bukanlah berasal dari keluarga yang kaya. Meski demikian, dia merasa bangga kepada kedua orang tuanya. Bapak saya dulu pekerjaannya sopir, tutur pria asal Surabaya tersebut. Apalagi, keluarganya juga termasuk kategori keluarga besar. Bungsu dari delapan bersaudara tersebut mengaku bahwa kehidupan masa kecil dan remajanya cukup keras. Lantaran bukan anak orang kaya, Sumaryono berusaha keras untuk tidak selalu menggantungkan pada orang tua. Waktu masih duduk di bangku SMP dan SMA, saya englo perkoran, akunya terus terang. Justru dari kerasnya jalan hidup, yang dilalui membuat Sumaryono memetik pelajaran berarti. Dan itu menjadi awal dirinya meraih kesuksesan, hingga menjadi Kapolres seperti sekarang. Tidak mudah putus asa dan selalu bersungguh-sungguh. Dalam belajar merupakan salah satu bagian meraih kesuksesan. Ungkap perwira dengan dua melati di pundak ini. Masuknya Kapolres menjadi guru juga menjadi perhatian tersendiri, bagi keluarga besar SMAN 1 Pare. Menurut Kepala SMAN 1 Pare Rozik, seorang pejabat seperti Kapolres merupakan publik figure. Dengan demikian, tak heran jika siswa mengidolakannya. Tokoh idola itu tidak melulu artis, dikediri juga banyak tokoh yang bisa diidolakan. Apalagi mereka seorang pemimpin, tentu sangat menginspirasi, ujar Rozik. Rozik berharap apa yang disampaikan oleh Kapolres akan menginspirasi siswanya. Tokoh-tokoh yang sukses menginspirasi anak-anak mengejar cita-citanya. Mudah-mudahan anak-anak SMAN 1 Pare menjadi anak yang sukses, ungkap Rozik. Rozik juga mengaku senang karena tahun ini banyak alumni SMAN 1 Pare yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ada 160-an anak, ini terbanyak sekabupaten ke diri. Ungkapnya, sembari berharap kegiatan semacam ini ke depan bisa berlanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!